Seorang guru SMA Negeri cabuli siswinya dengan iming-iming akan memberikan nilai yang bagus. Pelaku pun langsung diringkus, polisi usai mendapat laporan. Kelakuan guru yang satu ini benar-benar mencoreng reputasi profesi pahlawan tanpa tanda jasa. Suhadi, 48 tahun, diringkus unit perlindungan perempuan dan anak saat reskrim Polresta Bengkulu karena melakukan tindak persetubuhan terhadap siswi di sekolah tempat yang mengajar. Modusnya, memberikan nilai yang bagus bagi yang mau bersetubuh dengannya. Oknum guru ASN yang telah beristri dan mempunyai anak ini pun dilaporkan ke polisi. Sudah kita tangkap di hari Sabtu kemarin tanggal 22, 22, 7, 2024. Oknum salah satu guru di kota Bengkulu ya? Guru di salah satu sekolah di kota Bengkulu. Modusnya seperti apa Bu? Modusnya, pertama itu guru tersebut menawarkan untuk mendapatkan nilai yang bagus di sekolah salah satu muridnya. Kemudian, terjadilah. Dari keterangan pihak kepolisian, pelaku mengiming-imingi korban mendapatkan nilai yang tinggi pada mata pelajarannya. Dengan bujuk rayunya, pelaku lalu mengajak korban ke hotel hingga terjadi tindak persetubuhan. Perbuatan pelaku tidak hanya sekali, melainkan berulang kali. Pelaku ditahan di Polresta Bengkulu guna pemeriksaan lebih lanjut. Akibat perbuatannya, pelaku dijerat dengan Undang-Undang Perlindungan Anak dan terancam hukuman hingga 15 tahun penjara. Ahmad Yusuf melaporkan untuk net.